Lebih dari seribu kubik sampah kembali menyumbat saluran pintu air Manggarai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain sampah rumahan, terdapat sampah kayu dan bambu yang terbawa arus dari wilayah Depok dan Jakarta Timur. Setelah kemarin sempat dievakuasi, pintu air Manggarai kembali mendapat kiriman sampah. Gunungan sampah menyumbat rongga saluran air pintu air Manggarai. Untuk mengangkat sampah, petugas menyiapkan dua alat berat dan puluhan armada truk untuk mengevakuasi sampah ke tempat penampungan. Ketinggian air telah melebihi batas normal atau di angka 850 cm. Jika curah hujan tinggi, diperkirakan debit air akan terus meningkat. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran Kalipun dihimbau agar lebih waspada dengan bencana banjir yang bisa saja datang, kapan saja. Dan pemeriksa untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Wisnu di Harjo di Pejatan Timur, rekan Yosefina Damaris di Kampung Melayu, dan rekan Furkon Munawardi di Bendungan Katul Ampa Bogor. Kita ke Wisnu terlebih dahulu, ya Wisnu bagaimana ketinggian banjir di Rawajati? Ya, Wilson, ini ketinggian sendiri untuk banjir yang sudah terjadi. Ini banjir kiriman yang mulai datang pukul 4 pagi tadi, dan terus meluas hingga pukul 7 pagi tadi. Ini banjirnya kalau di tempat saya berdiri, ini setinggi petis orang dewasa. Namun jika kita semakin masuk ke dalam, itu banjir akan semakin tinggi, bisa mencapai sedada orang dewasa. Kameramen saya, Satria Wicaksono, ini memperlihatkan kepada Anda, Bapak Mirsa, ini terlihat rumah-rumah sudah mulai sepi, karena para warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, untuk pengungsian sendiri ini dilakukan di rumah atau di rumah ibadah, dan juga di sekolahan, tepatnya di SMP Negeri 46 Jakarta Selatan. Dan untuk banjir sendiri, banjir kiriman, menurut warga ini adalah banjir yang terjadi 5 tahun sekali, dan jika dibandingkan dengan yang terjadi 5 tahun yang lalu, banjirnya ini dianggap lebih ringan dibanding tahun 2014 lalu, di mana ketika terjadi, ketika tanggul di Depok Jebol, jadi banjir lebih tinggi. Namun ini sekarang bisa lebih rendah, dan tadi saya sudah melihat beberapa warga yang tidak begitu terdampak parah terhadap air dari banjir ini, sudah mulai membersihkan rumahnya, kemudian, namun kami masih melihat juga ada beberapa warga yang masih mengungsi untuk di tempat-tempat aman, seperti di tempat ibadah, di musola, di masjid, dan juga sekolahan. Kemudian untuk di RT 05, RW 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ini, ada lebih dari 300 kepala keluarga yang terdampak banjir. Tentu saja ini adalah pemukiman padat yang ada di Jakarta Selatan. Dan kami tadi juga sempat melihat, sudah ada penanganan, terutama dari BPPD Jakarta Selatan, sudah mulai memantau kondisi banjir sendiri, tapi tentu saja kita mengharap ada bantuan-bantuan lain, terutama bantuan kesehatan, mengingat efek dari banjir sendiri ini akan terdampak kepada kondisi kesehatan dari masyarakat yang berada di lingkungan ini. Dan untuk kondisi, saya melihat banyak anak-anak, namun banyak yang memang sedang libur, jadi rata-rata tidak meliburkan sekolah, tapi memang hari ini memang masih libur untuk SD dan juga SMP. Wilson, Deta. Baik, terima kasih Wisnu melaporkan dari Pejawatan Timur. Kita akan melihat bagaimana perkembangan banjir di kawasan kampung Melayu. Ada Yosefina Damaris. Yosi, selamat siang, apakah debit air sudah mulai menurun siang hari ini? Wilson, Deta, dan juga Pemirsa, ada 4 RW di kelurahan kampung Melayu yang terdampak ataupun terendam banjir, akibat luapan kali ciliwung, 4 RW yang terdampak yakni RW 4, RW 5, ada RW 7 dan juga RW 8. Dan untuk 2 RW ini dikabarkan memiliki ataupun terkena dampak yang paling parah yakni RW 7 dan juga RW 8 dengan ketinggian air mencapai 2,5 meter. Kami melaporkan dari RT 5, RW 5, kelurahan kampung Melayu, untuk ketinggian air di sini ini berada di kisaran 75 cm hingga yang paling dalam ini bisa mencapai 2 meter. Dan kalau kami pantau memang ketinggian air di sini memang semakin meningkat. Keterangan dari salah satu RT yang ada di sini memang menyebutkan bahwa sebenarnya banjir sudah menggenangi wilayah ini sejak 3 hari terakhir. Pagi ini dikabarkan mengalami yang paling parah begitu, di mana air sudah mulai menggenangi wilayah ini sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Karena semalam juga dikabarkan bahwa pada pukul 20.30 ini bendung Katulampa ini mengalami siaga 1 begitu dan dari pihak RT juga langsung menyampaikan ke masyarakat bahwa ataupun agar untuk melakukan evakuasi, di mana malamnya ini warga sudah melakukan persiapan, menyelamatkan barang-barang dan juga surat-surat berharga. Dan pada pagi harinya ini evakuasi mulai berlangsung. Tadi juga diingati, diperingati melalui pengenas suara pada pukul 8 dan juga 9 waktu Indonesia Barat. Sehingga kalau keluar dari sini, berjalan-keluar dari jalan ini memang untuk di tempat yang lebih tinggi, sisi kiri dan juga kanan jalan, ini sudah dipenuhi oleh kendaraan roda 2 ataupun motor milik warga karena sudah tidak memungkinkan untuk memarkirkan ataupun meletakkan kendaraan mereka di rumah yang terdampak ataupun terkena banjir ini. Dan dikabarkan ada lebih dari 200 warga yang terdampak begitu. Dan ini diungsikan ke SDN 01 Kampung Melayu, bantuan juga masih berdatangan namun baru dari PMI, ini berupa makanan dan warga tentunya membutuhkan penanganan dan bantuan lebih lanjut. Terima kasih, Osi, atas laporan Anda. Sekarang kita ke Furkon di Katulampa Bogor. Furkon, bagaimana kondisi debit air di Katulampa Bogor saat ini? Ya baik, Wilson dan Desa Selamat Siang. Saat ini saya tengah berada di bendung Ciliwung Katulampa. Seperti yang saya tepat lihat, saat ini bendung Katulampa setelah sempat memasuki puncaknya tadi malam di 250 cm, ini berangsur-angsur surut di kesegian 60 cm dan wajah saat ini di bendung Ciliwung Katulampa dalam kondisi cerah berawan. Namun nampaknya ada mendung tipis di sekitaran Kiawi dan kemungkinan besar berdasarkan prediksi dari petugas akan nantinya akan turun ke hujan. Dan saat ini memang kondisi normal ini dipanfaatkan oleh petugas untuk membersihkan beberapa titik kawasan di bendung Katulampa untuk memaksikan bendung Ciliwung Katulampa ini bersih dan petugas juga telah memberikan informasi kepada... Ya demikian informasi dari rekan-rekan kami di lapangan. Ada Furkon dari Bogor, Wisu Pejantin Timur, dan Yosi dari Kampung Melayu, Jakarta.